Hai assalamualaikum bosku Selamat pagi ini kita sekarang lagi berada di kandang sapi ya milik Hai bapak saya ataupun Bos ini karena sapinya berada di lokasi kebun sawit ya Bos tidak di pekarangan rumah pekarangan rumah Hai karena ini tujuannya biar enak gitu karena sapinya pun enggak diaretkan cuma di dingon kalau orang kita bilang ya diumbar apa itu ya ya gitulah pokoknya dan seperti ini lah Bos bentuknya kondisi konsit apa itu namanya konstruksi ya bangunan untuk kandang sapinya bapak saya ini ini saya ingin menjelaskan mengapa dibuat seperti ini khususnya untuk tempat kotoran dan disebelahnya sana nanti ada apa itu namanya tempat kencing sapinya ya Hai nah ini kita sebenarnya mau memanfaatkan kotoran sapi ini untuk dijadikan pupuk Bos pupuk untuk sawitnya sendiri dan lokasi sawitnya seperti ini Bos nah ini kita posisi sekarang lagi pemanenan ya nanti ini kotoran kotoran sapi ini rencananya mau diserak-serakan di bawah sawitnya untuk pupuk tapi sebelum itu di melalui dipermentasi dulu ya Bos kotorannya ini ini tidak banyak ini ini hanya sapi kurang lebih 8 ekor kandang ini dibuat sudah kurang lebih dua bulan ya dan kotoran sapinya sudah seperti ini ini menumpuk dan posisi sekarang ini sapinya ini lagi di Angon Bos lagi di Angon jadi nggak ada di kandang dan yang sebelah sini tadi kotoran sapinya dan yang di sebelah sininya ini urin kambing urin kambing urin ini nanti yang akan saya ambil Bos selama dua bulan ini dengan sapi delapan dapatnya kotoran ya seperti yang kita lihat tadi dan dapatnya urin ataupun kencing sapinya ini udah separuh Bos itu yang batas hitam-hitam itu ya ini ini udah sampai sini kita kumpulkan itu selama dua bulan dan ini pun kita tidak fokus di kandang sapinya itu tidak di carikan rumput ataupun diaretkan Bos jadi agak lama tapi kalau diaretkan kita fokus untuk ditaruh kandang saya rasa ini sudah penuh ini Bos ya airnya kencing dan mengapa kita kasih saringan seperti itu agar diaretkan sampah sampah-sampah ataupun sisa-sisa rumput itu tidak masuk ke apa ini politeng ini Bos dan tidak menjadi hambatan waktu kita sedot ini proses cara pemupukannya nanti kita akan fermentasi dulu biar tidak panas ya sebab kalau ini langsung kita serahkan di lahan sawit atau berpokok sawit nanti kita takut efeknya itu berbahaya untuk rumput saja nanti bisa mati apalagi untuk sawit kan gitu jadi kita lalui dengan fermentasi nanti baru kita serahkan di porsawit Oke posku untuk yang menyukai video ini silahkan di subscribe dulu ya pos dan silahkan anda bagikan di sosial media anda supaya apa supaya yang lain mendapatkan edukasi atau mendapatkan manfaat dan mau memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk yang enggak harus dari sawit saja untuk pupuk tanaman yang lainnya pun bagus seperti itu Oke bos saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati